Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang membahas epilepsi. Pertama ada Ivan Kurniawan dengan agiran NIM005 dan saya sendiri, Sikalmasi Putra Wiratama dengan agiran NIM00210. Baik, yang pertama yaitu definisi dari epilepsi. Epilepsi merupakan suatu gangguan sistem persarafan sentral di mana aktivitas dari otak itu menjadi abnormal. Gangguan ini itu dapat menyebabkan kejang atau periode di mana seseorang mengalami perilaku abnormal, sensasi abnormal, dan terkadang juga hilangnya kesadaran. Gejala dari epilepsi sendiri, antara lain kebingungan, tatapan kosong, gerakan kelojutan terutama pada tangan dan kaki, hilang kesadaran, anseti, takut, dan juga dijavu. Untuk beberapa penyebab-penyebabnya, yang pertama adalah faktor genetik, lalu ada trauma di bagian kepala, selain itu ada gangguan penggunaan alkohol dan juga infeksi. Untuk penanganan dari epilepsi sendiri, ada tiga pilihan, antara lain pengobatan, pembedahan, dan terapi. Nah, untuk pencegahannya, yang pertama berkendara dengan aman, yaitu menggunakan helm dan tidak ngebut-ngebutan. Selanjutnya, mengonsumsi gizi seimbang, lalu tidak merokok, membatasi konsumsi alkohol, mencegah cahaya yang terlalu terang itu terfokus ke mata, lalu tidak menggunakan narkoba. Kapan kita harus ke dokter? Yang pertama, jika kejang itu berlangsung lebih dari 5 menit. Lalu, kesadaran tidak kembali setelah kejang berhenti. Setelah kejang berhenti, tak lama muncul kejang kedua, mengalami kejang disetai demam tinggi, melukai diri sendiri selama kejang terjadi, atau Anda seorang diabetes atau merupakan ibu hamil. Berikut sumber yang kami baca untuk membuat video dan juga membuat poster ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kata yang tersalah ataupun terkurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.